selamat datang di youtube channel terus mau dimakan sendiri pula terus disini itu bumbu-bumbunya ya kurang lebih itu seperti ini karena disini itu gak ada bawang merah yang kecil gitu adanya bawang merah ini namanya itu bawang merah bombay nah terus disini itu jeruk nipisnya itu seperti ini teman-teman ini jeruk nipis buah ceritanya itu gak kecuk-kecuk amat nah terus nanti mau saya kasih sedikit garam cara motongnya bagaimana teman-teman saya gak bisa deh begini ini itu daging anu dada ayam yang gak ada tulangnya sama sekali ya teman-teman terus daging ini juga bagus kalau untuk dilihat katanya sih tapi ngomong-ngomong saya tuh salah motongnya aduh jadinya hancur lebur deh aduh jadinya hancur lebur deh nanti gak bisa motongnya kenapa jadinya begini aduh kita coba dulu nah ini dia ini adalah tusuk tusuk sate ya teman-teman eh motongnya bagaimana sih kok begini leg banget tapi iya kali teman-teman tuh liatin jadinya kan begini jadinya kan begini deh maklumlah lagi belajar ada-ada aja deh temen aku itu request suruh bikinin sate tapi ya saya pede aja pura-pura bisa aja gede-iain aja gede-gede banget eh seperti ini apa bukan sih motongnya kok saya keder ke blinger begini kali ya nah seperti ini kan teman-teman ya kan gede-gede banget biasa kalau orang gemuk kerjanya sesuatu itu gendut-gendut aduh biarin lah pede aja bodo amat ini tuh persiapan lebaran ya teman-teman persiapan lebaran ceritanya ceritanya temanku itu mau kesini gitu loh ya udah dia sudah order anu ketupat terus dia minta bikinin sate tadinya dia mau beli juga sih cuman aku bilang jangan beli aku bilang jangan beli aku tak belajar aja belajar bikin sate terus kata dia ya wis tapi jangan gagal loh yombok katanya dia gitu iya jadi nanti hasilnya kayak apa ya nikmatin aja ini ya pertama kalinya saya masak anu saya bikin sate itu pertama kali dalam sumur hidupku terus nanti mau saya bumbuin gitu teman-teman bumbunya juga belum saya raci ini tadi saya beli dagingnya 2 kilo ya 2 kilo itu dapat 4 teman-teman saya yang kecil ada yang gede nah ini ayamnya udah selesai saya potong-potong ya tinggal ngeracik bumbunya kurang lebihnya seperti inilah terus ini nantikan mau saya tumbuk biar gampang numbuknya saya cacap-cacap dulu teman-teman biar nggak terlalu anu nantikan numbuknya agak aku kalau mau pas bawang itu menangis kalian ada kaya yang kaya aku nggak sih kalau mau pas bawang itu menangis menangis lah saya ini saya beli jeruk nipisnya itu kemahalan teman-teman terus nah saya menggunakan seperti ini ya tumbukan kalau disini itu buat numbuk obat-obatan gitu ini terlalu kecil deh ada tutupnya sih cuman tutupnya saya buang kemana lupa saya tumbuk di lantai aja teman-teman biar jangan berisik ada blender sih cuman kalau blender juga gimana ya nggak lembut-lembut banget seperti ini terus dicampur deh ini yang namanya si jahe nah ano ya maaf ya teman-teman tadi saya lagi numbuk bawang merahnya nggak keambil videonya soalnya saya itu kalau nggak bawang merah itu mesti nangis jadi nggak aku syuting ano malu seperti ini ya teman-teman terus mau saya kasih yang namanya ini jeruk jeruk nipisnya orang sini itu jeruk nipis kawe ini jeruk nipis buah buah-buahan jadi nggak petuk nah seperti ini teksturnya mungkin eh sedih nengkangan ceritasi dua lah biar makmung ceritanya itu biar nggak bau amis katanya kat orang katanya seperti itu terus mau saya kasih yang namanya sedikit minyak minyak goreng ya teman-teman sedikit aja nggak usah banyak-banyak leh terus dikasih sedikit garam terus sudah itu dikola kali ke semuanya kayaknya seperti ini dia katuk kayaknya harus pakai tangan nah seperti ini lebih hahaha nanti kasih ini matang terus kalau sudah tercampur rata begini teman-teman kita biarkan selama kurang lebih setengah jam seperti ini deh biarkan pada di sini terus saya mau lanjut ngeracik anu ya apa sih namanya itu bumbu bumbunya itu tadi kan bumbuin bagiannya terus saya mau bikin bumbu satenya nah ini satenya ya teman-teman tinggal mau saya tusuk 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 sate seperti ini deh aku ngirisinya kegedean teman-teman gede-gede banget maklumlah saya kan gendut kalau orang gendut kan kayak gitu apa banyak itu serbat kegedean nah kira-kira itu seperti ini lah ya kira-kira itu seperti ini lah ya ada-ada saja itu teman aku kalau minta sate tapi gak apa-apa sih jadi belajar jadi saya kan jadinya belajar gitu cuman ini yang yang masalah itu cara saya motongnya itu yang bermasalah motong dagingnya ini kan bumbu sate anu ya daging daging ayam jadi itu gak terlalu banyak bumbunya kalau daging sate kambing banyak sekali masih harus dikasih ini itu nah seperti ini terlalu 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 Nerd terlalu in ya nah seperti ini dia teman terus tinggal saya manasin si alat buat manggang ini ceritanya begitu lumayan lah